Saudara pemerintah Aceh tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembangunan gampung melalui konsep yang rasional dan komprehensif dalam rangka merespon implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui staff ahli gubernur Dr. Andes Zulkifli Ahmad menyatakan akan terus berkomitmen untuk merespon implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh saat berlangsungnya kegiatan rakor pemberdayaan masyarakat se-Aceh tahun 2015 mantapkan program pemberdayaan masyarakat di kampung dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Gubernur Aceh menjelaskan bahwa penterapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah dimulai tahun ini. Dengan Undang-Undang ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah Aceh telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi, kewenangan, dan kemampuan desa dalam melaksanakan pembangunan secara mandiri. Sementara itu, Kepala BPM Aceh Zulkifli Hasan menyatakan penyaluran dana desa yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sangat bervariatif. Besarannya anggaran yang diberikan disesuaikan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis suatu desa. Dimana untuk tahun ini di Aceh, dana terendah yang diterima desa yakni Rp280 juta, sementara paling tinggi untuk tahun ini yakni Rp600 juta per desa. Undang-Undang Nomor 6 ini, nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebenarnya merupakan suatu komitmen dari pemerintah terhadap perhatian pemerintah kepada desa sebagai unit terendah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, kalau pemerintahan desa sudah baik, pembangunan desa sudah berjalan dengan baik, masyarakat akan sejahtera. Oleh karenanya, pemberdayaan di masyarakat desa sangat penting. Sehingga ada satu komitmen, kalau kemarin komitmen hanya di pembicaraan, tidak ada lantasan hukum. Sekarang dengan ada Undang-Undang Nomor 6 ini, dengan beberapa PP tadi, ada PP Nomor 60 tentang Keuangan Desa, PP 43 tentang pelaksanaannya, artinya komitmen pemerintah benar-benar, sudah benar-benar terjalin dengan baik. Pemerintah pusat sesuai dengan komitmen bahwa triwulan pertama sudah disalurkan uang dari Kementerian Keuangan langsung ke Kabupaten Kota. Kabupaten Kota sudah menerima semua dana tersebut. Nah, sekarang tugas daripada Kabupaten Kota untuk mentransfer lagi sampai ke rekening desa. Nah, di rekening desa ini mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus, tidak seluruhnya bisa dilaksanakan sekarang, karena salah satu persyarat untuk bisa tersenggarakan pelaksanaan anggaran desa itu harus ada pendamping desa. Sementara pendamping desa baru hari ini kita umumkan. Kenapa baru hari ini? Karena memang arahan dari pusat baru sekarang mulai direkrut. ya, direkrut untuk seluruh Indonesia. Nah, jadi tentu di Aceh mulai hari ini sampai dengan tanggal 10, kita perkirakan September nanti sudah mulai ada penampingan. Pemerintah Aceh berharap agar undang-undang ini dapat berjalan dengan baik, maka seluruh komponen baik provinsi maupun Kabupaten Kota di Aceh dituntut untuk menyusun langkah strategis guna mendukung terlaksananya pembangunan desa yang mandiri dan taat hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014. Tim Liputan TVR Aceh melaporkan.